Nama saya Leonarda Yadipai dari Irian Jaya Di Kabupaten mana kamu? Paniyai Klas berapa sekarang? Klas 6 Umurnya berapa? 12 tahun 12 tahun Lantas yang dari ini Kalimantan siapa Kalimantan? Ada? Kalimantan coba ini Yang dari Kalimantan Dari Kalimantan anak? Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Sudah kelas berapa? Naik kelas 6 Kemudian sekarang daripada anak-anak ini Ingin punya cita-cita apa? Kelak kau kamu menjadi besar Coba kamu Menjadi? Bersiden seperti apa? Bagus Presidennya itu hanya satu Seluruh Indonesia presidennya hanya satu Jadi harus terbutkan oleh 190 juta Kamu juga ingin menjadi presiden? Ya Ingin menjadi presiden juga? Ya Kalau tidak jadi presiden jadi apa? Dari dokter Dari dokter Wah bagus dokter Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya? Coba tanya Nah sana ini Bicara Ini Bicara sana Ya Apa yang ingin sampaikan kepada saya? Nama saya Erwin Rahadi dari Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat NTP Dari Kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tengah Lombok Tengah Apa kamu mau nyampaikan apa kepada saya? Saya mau nanya Iya Nanya aja Boleh Boleh nanya Boleh Tidak usah malu-malu Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter Pak? Dokter? Bisa Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kejolik cacat mental barangnya tidak bisa Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa Karena juga ada mulai Apa? Kalau cacatnya mulai kecil Itu adalah Bisa belajar Bisa membaca Menulis Misal cacat-cacat buta Seperti Helen Keller saja Itu juga Lantas menjadi pemimpin dunia ini Itu juga cacat Jadi bisa asalkan mau belajar Lantas belajarnya Ada huruf sendiri Kalau orang mana tau? Orang cacat mata buta Itu ada hurufnya sendiri Jadi bisa Tidak perlu khawatir Tadi ada anak-anak yang cacat tadi Tidak perlu khawatir Bahasa sholat cacat itu lantas tidak ada gunanya Masih ada gunanya Yang penting adalah semangatnya Semangat belajar Nanti semangat mengadi kepada negara dan bangsa Dan semangat untuk menolong sesama Sesama manusia Semuanya bisa Dalam kemampuan batas kemampuan yang masing-masing Karena itu Mulai kecil harus sudah mempersiapkan diri Dirinya mempersiapkan Sama lagi Nama saya Ruri Prihatini Lubis dari Sumatera Utara Kota Madia Medan Pak saya mau tanya Berapa jumlah penduduk Indonesia Yang tinggal di garis kemiskinan Meskinan Seluruhnya Seluruhnya 190 juta rakyat Indonesia Yang masih hidup di bawah garis kemiskinan Sekarang tahun 1993 kita Seles itu masih 25 juta 900 ribu 25,9 juta Rakyat Indonesia Dan yang menempati Kurang lebih 20.666 Desa tertinggal Masih banyak ada? Banyak Pak Tapi juga Yang sudah kita antaskan Daripada kemiskinan Sudah banyak Selama 25 tahun ini Dari 60% Sekarang tinggal 13% 13% dari jumlah yang sudah lebih tinggi Jadi sudah banyak yang kita tertang Tapi masih ada yang Juga belum menikmati pembangunan itu Masih hidup di bawah garis kemiskinan Karena itulah Kita memasuki pelitaan 6 itu Berjuang untuk mengentaskan mereka Di antara anak-anak pun juga Nanti bisa membantu Di desa yang masing-masing Ya Terima kasih Pak Apa lagi? Sama lagi? Ya ini Kamu jadi presiden Kamu mau tanya lagi Nama saya Andi Pesal Potadangi Berasal dari Kabupaten Bonek Sulawesi Selatan Saya mau tanya Sejak kapan Bapak Bertiga-tiga menjadi presiden? Wah Begini ya Sebenarnya Sebenarnya kalau terus terang Karena kehidupan Saya dulu Bapak dulu Pada waktu jalan penjajahan Sangat menderita Menderita Sekolah saja Dapat dikatakan Apa namanya Tidak mudah Satu desa itu Yang sekolah hanya saya sendiri Lainnya tidak Begitu pula Mengenai keadaan Dan kehidupan pada waktu itu Memang Anu Apa Tidak mudah Tidak hanya sekolah Tapi untuk hidup sehari-hari pun Juga susah Tidak seperti sekarang Kamu itu sudah menikmati Daripada hasil Perjuangan Dan hasil pembangunan Tajita-tajita saya pada waktu itu Hanya ingin berjuang Berjuang untuk Membebaskan Diri dari penjajahan Dan telah berhasil Sekarang berjuang Untuk mengisi Kemerintahan itu Jadi terus terang saya Dulu saya Tidak mempunyai Sita-sita menjadi presiden Jadi Hanya kemudian Secara kebetulan Kemudian di tengah jalan Berjuang ini Rakyat mempercayai Pada saya Untuk menjadi Presiden Jadi lain Kalau kamu boleh cita-sita Tapi dulu saya tidak mungkin Untuk bercita-sita menjadi Presiden itu Tidak mungkin Tapi toh Di tengah jalan Perjuangan Tuhan mengzin Kepada saya Dengan dukungan rakyat Saya menjadi Presiden Terima kasih Terima kasih Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Bangkai Saya mau tanya Mengapa presiden Di Indonesia Cuma satu Padahal Indonesia Ya terang gitu Nanti kalau Kepada presiden itu Hanya satu Untuk memimpin negara Dan bangsa itu Kalau sampai Dua-tiga Nanti Lantas Tidak bisa Berjalan dengan baik Banyak pemimpin Banyak kapten Kemudian 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 lantas Ya negara Menjadi usah Tapi terang Bahwasannya Presiden yang satu ini Hanya melaksanakan Apa yang diputuskan oleh rakyat Ya Melewati Apa namanya MPR Menentukan garis Besaran negara Walaupun satu Tapi sebetulnya Terikat Terikat kepada Dari secara Hal negara Terikat kepada Pantasila Terikat kepada Undang-Undang Dasar 45 Jadi memang Tidak boleh Menurut undang-undangnya Memang hanya Satu Tidak boleh Satu saja Hanya untuk lima tahun Setelah lima tahun Boleh dipilih lagi Untuk berapa Lima tahun Setelah lima tahun Kemudian Lantas bertanggung jawaban Bisa juga dipilih lagi Untuk berapa Lima tahun Begitu seterusnya Ya Kenapa kamu Tanya begitu Kenapa Kenapa Sama kamu Tanya begitu Sama yang suruh Kenapa Karena hanya Ingin tahu saja Kalau di rumah Juga begitu Kan tidak ada Bapak dua tiga Bapaknya kan yang satu Nah iya Yang memimpin rumah Tengah ini Bapak Hanya satu Sama lagi ini Ini yang Nama saya Sakinah dari Kalimantan Selatan Bersama dia Banjarmasin Saya mau tanya Pak Apa wanita itu Bisa jadi presiden Bisa Bisa Sama Boleh Dan dari sekolah Dimana Pak Sekolahnya Sekolah sama saja Persyaratannya Menjadi pemimpin Yang mampu Menguasai ilmu Pengetahuan Dan juga Bertabiat baik Itu Serta berpegang teguh Kepada dasar Persyaratan kita Kebangsa silang Undang-undang dasar 45 Garib Pusat negara Dan mengerti kepada Negara dan bangsa Jadi bolehnya saja Kamu juga boleh Menjadi Cita saya Menjadi presiden Kalau tidak Menjadi presiden Replik Indonesia Ya menjadi presiden Salah satu perusahaan Itu bisa Banyak Kalau presiden perusahaan Itu banyak Tidak hanya satu dua Tapi banyak Nama saya Nama saya Apakah Hobi berapa Waktu kecil Apakah Hobi berapa Sewaktu kecil Hobi 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 saya Seperti tadi Kata Hobi saya Hanya main-main Sesuai dengan Dengan Keadaan Kalau sepak bola Tidak pakai bola Sekarang Dulu Pakai jeruk itu Yang dibakar Kemudian Ditendangkan Buat jeruk Itu kemudian Yang dipanasi Menjadi lunak Itu yang ditendangkan Karena Tidak mungkin Membeli bola Pada waktu itu Karena sulit Daripada hidupannya Bapak Binyau Itu main-main Sama teman-teman Sehingga teman-teman Yang bapak Juga banyak Nama saya Anggun Setia Rini Dari Jawa Tengah Kabupaten Kebumen Maaf Pak Saya mau tanya Pada Ibu 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 Menurut Ibu Anak yang sehat Dan baik Serta bahagia itu Yang bagaimana Yang sehat Yang baik itu Yang bagaimana Yang sehat Yang baik Anak yang sehat Dan baik Itu adalah Anak yang Tidak sakit-sakitan Sehat Tidak sakit-sakitan Yang baik itu Yang selalu Berbuat Baik Dan Takwa Kepada Tuhan Yama Esa Berbakti Kepada orang tuanya Dan berguna Bagi Musa Bangsa Dan Negaranya Dan Percaya Pada diri sendiri Untuk Dapat Melaksanakan Segala macam Pekerjaan Maupun Tugas Apapun Yang diberikan Itu Dapat Dilaksanakan Dengan baik Ya Terima kasih Dari Keinginan saya Selalu Sari kesempatan Untuk Balas budi Kepada Rakyat Indonesia Yang baik Nah sekarang Balas budi itu Saya ingatakan Saya wujudkan Dalam rangka Menseksesim Pembangunan itu Ya Baik Itu masih Saya kira Sudah sebanyak Ini dari Nama saya Sardi Dari Sulawis Bengkara Bengkara Kabupaten Kendari Saya mau tanya Bagaimana Cara Merawat Kesehatan Yang baik Cara Merawat Kesehatan Yang baik Itu tentunya Apa nama Bapak dan Ibu Juga akan Beri petunjuk Pada waktu kecil Tentunya harus Dipatui Ya Harus cukup Makan Setelah berkisi Tapi juga Jangan berlebihan Kemudian juga Daripada Larangan-larangan Yang diberikan Oleh Bapak dan Ibu Yang mengganggu Kesehatan Juga harus Dipatui Jangan Kemudian Jangan Makan terlalu Banyak sambal Tapi sambalnya Banyak Murutnya Kemudian Menjadi Murus Berarti Lantas menjadi Sakit Begitu Kalau kemudian Lantas Ada rasa Sakit Harus Segera Tanya kepada Yang ahli Kepada Mantri Kesehatan Kepada Dokter Mampu juga Kepada teman-temannya Yang sudah Mengetahui Jadi jaga Dengan baik Jemakannya Dijaga Kemudian Juga istirahatnya Dijaga Lantas Juga kerjanya Dijaga Terus ada Keseimbangan Sampai lagi Sampai lagi Bentar lagi Boleh Cari yang Saya